Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel Alvarimek Oke nih dan menjadi kismatan kali ini saya pengen nunjukin tutorial ya tutorial bagaimana cara untuk mengisi saldo atau top up saldo di shopee pay jadi kalau kalian yang belum tahu bagaimana cara untuk mengisi saldo shopee pay kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini karena tutorial ini sangat simpel sekali dan mudah dipahami jadi kalau kalian yang bingung nantinya kalian juga bisa komen aja di kolom komentar ya ntar bakalan saya jawab semuanya Oke nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu shopee nya Nah di sini kalian harus verifikasi terlebih dahulu shopee pay nya biasanya disuruh itu tahunnya foto gitu ya lupa foto foto pokoknya Nah kalian verifikasi dulu apa yang diminta sama shopee ini kemudian kalau sudah tinggal kalian kerja isi saldo nah disini ada beberapa pilihan ada bank transfer ada Alphamart Alphamity Indomart dan yang terakhir isaku tenangnya tapi di sini saya biasanya itu pakai bank transfer karena sangat mudah sekali saya bisa akses menggunakan MPCA jadi biasanya saya pakai bank PCA seperti ini kemudian saya klik konfirmasi nah disini bakalan ada nomor virtual account tinggal kalian salin aja untuk kalian yang masih bingung kalian bisa juga ke baca-baca disini tapi kalau kalian yang nggak mau baca-baca pengennya lihat langsung bagaimana caranya kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini oke di sini tinggal klik aja oke kita tinggal langsung aja masuk ke MPCA nya jadi kalau kalian yang pakai BNI atau pakai mandiri pakai BRI bisa semua tapi di sini saya hanya menggunakan MPCA dan temen ya soalnya saya banyak punya kartu rekening PCA gimana dong Nah kalau sudah masuk ke MPCA nya atau mobil banking pilih kalian tinggal kalian pilih aja kode aksesnya kalian masukin seperti biasa Nah kalau sudah kalian masukin kode aksesnya kalian pilih yang ini termenya M transfer ini ya Nah jangan pilih aja Nah di sini kan ada BCA virtual account tinggal kalian klik aja Nah di sini ada nomor virtual account yang tadi yang sudah kita copy tinggal kita pastikan aja disini kalau kalian yang nggak mau copy paste copy pasti lagi kalian bisa pilih aja simpan ke daftar transfer terbakalan masuk ke sini dan temen-temen ya terbakalan jadi seperti ini tinggal kalian klik aja nanti tinggal masukin aja nominalnya Nah kalau misalnya sudah seperti ini tinggal kalian klik aja oke Nah langsung aja klik send ya tunggu indikatornya hijau Nah ini bakalan muncul detail pesanannya klik Oke kita masukkan nominal transfernya misalnya saya pengen transfer seratus ribu aja deh ya ini berapa ini sepuluh ribu seratus ribu mantap Nah misalnya seperti ini ya tinggal kalian klik aja oke nah disini pin MBCA nya yang terakhir kita tinggal masukin aja sebagai bukti verifikasi kalau itu memang kita temen-temen ya Nah kita masukkan dulu Nah oke kalau sudah tinggal klik oke aja Hai Nah di sini bakalan muncul M transfer kita telah berhasil dikirim sekarang kita lihat dulu shopeepay nya apakah sudah masuk apa belum ini disini masih nol tapi kalau kita refresh seperti ini bakalan langsung masuk dan bakalan langsung ke refresh berapa jumlah yang kita sudah top up dan menemen ya Nah kalau kalian yang masih bingung kalian juga bisa komen aja di kolom komentar ntar bakalan saya jawab semuanya dan kalau kalian yang pengen dibeginin tutorial kalian juga bisa komen di kolom komentar ntar kalau emang belum pernah saya buatin bakalan saya buatin tutorialnya buat kalian juga dengan temen-temen ya Oke temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga beruntut buat kalian semua dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like komentar subscribe bye see you on next video ya 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 ya